Kualitas, keras di prostředí, kvalitní souper, nový trenér, senajulismosnato připravit v rámci našich možnosti jak nebis. Bekiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menunjukkan skill berkelas di laga melawan Timor Leste pada hari Kamis 27 Januari 2022. Lembaran ke dalam pemain PSJA Semarang itu membuahkan gol bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 di babang pertama. Hal itu membuat Sintayong langsung menggantikan beberapa pemain setelah turun minum. Salah satu pemain yang masuk di awal babak kedua adalah Pratama Arhan yang menggantikan Edo yang sebelumnya menjadi starter. Kehadiran Arhan membuat permainan anak kasus Sintayong menjadi lebih hidup. Buktinya ia berkontribusi dalam tiga gol yang dicetak Timnas Indonesia di babak kedua. Berkontribusi besar untuk Timnas Indonesia, Pratama Arhan akan menjadi man of the match di laga tersebut. Berkat aksinya tersebut, Pratama Arhan mendapat respon baik dari pelatih Liga Slovakia, FK Zedika, yaitu Pavel Suster. Dirinya mengaku berambisi besar untuk bisa merekrut pemain PSJA Semarang itu dan menciptakan trio Timnas Indonesia di klub FK Zedika. Terima kasih telah menonton!